Hai ilmuwan muda, selamat datang di Universitas 11 Maret, Surakarta. Perguruan tinggi negeri di kota Solo yang sudah berdiri selama 44 tahun dengan visi menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandasan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Perkenalkan, saya Olivia. Yuk, kita mulai virtual kampus tur Fakultas MIPA UNS. Untuk menuju Fakultas MIPA UNS, dari gedung rektorat Dr. Prakoso kita belok ke kanan dan akan melewati dana UNS. Fakultas MIPA UNS memiliki sistem jalan satu arah. Masuk melewati pintu selatan, menuju area parkir, dan keluar dari pintu barat. Mahasiswa tidak diperkenankan parkir roda 4 di lingkungan Fakultas MIPA UNS. Bagi teman-teman yang berjalan kaki, sudah disediakan jalur khusus perjalan kaki dan halte untuk di kampus. Fakultas MIPA UNS memiliki tiga gedung utama meliputi gedung A, gedung B, dan gedung C, serta fasilitas gedung pendukung di antaranya, masjid, kantin, gedung UKM yang terdiri dari ruang kooperasi mahasiswa, serta satu gedung di kampus 2 UNS Mesen untuk program studi ilmu lingkungan. Sebelum memasuki gedung Fakultas MIPA UNS, kita akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan dengan wajib cuci tangan dan pemeriksaan sumi menggunakan termoskener. Terima kasih, Pak. Pada lantai satu, terdapat ruang pelayanan administrasi meliputi yang pertama, ada ruang sub-bagian akademik, kemudian yang kedua, ada ruang sub-bagian perencanaan dan informasi, Yang ketiga, ada ruang sub-bagian keuangan dan umum, yuk! Nah, dan ini merupakan ruang pimpinan Fakultas MIPA UNS. Pada lantai satu, terdapat dua sub-bagian yang melayani administrasi mahasiswa, yaitu terdiri dari sub-bagian akademik dan sub-bagian kemasiswaan dan alumi. Ini adalah ruang sub-bagian akademik Fakultas MIPA UNS. Sub-bagian akademik Fakultas MIPA UNS melakukan pelayanan tab integrasi secara online di aplikasi siakat, yaitu meliputi registrasi mahasiswa, pelayanan KRS, pengajuan judisium, transkip nilai, SKL, pelayanan selang studi, perpanjangan studi, dan pelayanan untuk diri. Informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke sub-bagian akademik di lantai satu gedung A Fakultas MIPA UNS. Makasih ya! Terima kasih, Bu. Masih di lantai satu, terdapat ruang sub-bagian kemasiswaan dan alumi. Sub-bagian kemasiswaan dan alumi Fakultas MIPA UNS melayani, delegasi mahasiswa, kegiatan ormawa, legalisir, pengajuan surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan bebas biasiswa, informasi dan pelayanan biasiswa pemerintah, non-pemerintah, keringanan UKT, asuransi kesehatan mahasiswa, pengembangan karir mahasiswa dan alumi. Jika ada yang ditanyakan, dapat langsung datang ke sub-bagian kemasiswaan dan alumi Fakultas MIPA UNS. Mahasiswa, ayo berpestasi! Selain itu, terdapat fasilitas ruang sidang satu, laboratorium farmasi, serta toilet khusus disabilitas. Pada lantai dua, terdapat laboratorium komputasi, ruang administrasi program studi matematika, ruang administrasi program studi farmasi, dan ruang administrasi program studi statistika. Pada lantai tiga, terdapat ruang kelas untuk perkuliahan dan laboratorium farmasi. Nah, di gedung B ada jalan yang ramah disabilitas. Yuk! Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, disediakan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Memasuki gedung B lantai satu, terdapat ruang kelas untuk perkuliahan dan laboratorium fisika. Pada lantai dua, terdapat ruang administrasi program studi fisika dan laboratorium fisika. Pada lantai tiga, terdapat ruang administrasi program studi kimia dan ruang kelas perkuliahan. Nah, ini adalah gedung C. Yuk! Pada gedung C lantai satu, terdapat ruang administrasi program studi biologi dan laboratorium biologi. Pada lantai dua, terdapat ruang kelas perkuliahan dan toilet khusus disabilitas. Pada lantai tiga, terdapat ruang sidang dua, ruang sidang kanopi, dan laboratorium MIPA terpadu. Pada lantai empat, terdapat laboratorium kimia. Di lantai lima, terdapat aula yang biasa digunakan untuk seminar, PKKMB, dan acara besar lainnya. Tapi tahun ini, PKKMB-nya di rumah aja ya. Nah, di salah satu sudut gedung B, terdapat public space yang bisa digunakan untuk belajar dan berdiskusi bersama. Aku pergi dulu ya. Dadah! Selain itu, Fakultas MIPA UNS juga memiliki ruang terbuka untuk diskusi yang terletak di sebelah barat gedung B, di sebelah barat parkir roda dua, dan dengan fasilitas seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut lingkungan. Dalam mendukung aktivitas perkuliahan mahasiswa, UNS memiliki pelayanan akademik terpusat meliputi UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Laboratorium Terpadu, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta tempat praktikum bagi program studi ilmu lingkungan yang berlokasi di KHDTK Gunung Bromo Karanganyar. Berarti semua ada pimpinan Fakultas kita nih. Iya, kita siapa. Selamat pagi, Pak. Bu. Selamat pagi. Mbak Ali, Pak, nggak pakai masken ini. Oh iya, Pak. Jadi ini tadi dalam rangka mau bikin konten buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi biar mereka tahu, oh, kayak gimana sih Fakultas MIPA itu. gitu, Pak. Kalau sudah selesai nanti jangan lupa loh, Mas. Siap, siap, Pak. Oh iya. Dan beri temannya nanti. Siap, siap, Pak. Ngomong-ngomong, Pak. Kira-kira Pak Dekan ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa baru? Oh iya. Untuk mahasiswa baru MKUNS, selamat berkarya dan berkontribusi nyata. Waduh, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya lanjut lagi, Pak Pu. Silahkan, silahkan. Saya perlisi, Mari. Demikian sekilas fasilitas yang ada di Fakultas MIPA UNS. Semangat ilmuwan muda, meski sekarang jarak memisahkan kita, tapi percayalah bahwa suatu saat nanti kita pasti akan bersuah. Sampai jumpa dan selamat bergabung di Keluarga Besar Fakultas MIPA UNS. Terima kasih.